Intro Hai Gen People, balik lagi deh Wow, what's out this week minggu ini? Ada 5 berita paling banyak dibaca di Genpy.co Di antaranya, timnas U22 raih emas dan top score DC Games 2023 Serta ada Natasha yang digugat cerai oleh sang suami Desta Mahendra Ini dia wow selengkapnya Berita kelima, kabar mengejutkan datang dari pasangan artis Deddy Mahendra Desta dan Natasha Rizky Desta melayangkan gugatan perceraian pada sang istri Natasha Rizky Kuasa hukum Deddy Mahendra Desta yaitu Hendra K. Iskandar mengatakan Kelajannya sering cekcok dengan Natasha Rizky Pradita Hendra juga menjelaskan bahwa Desta dan Natasha juga saat ini sudah tidak satu rumah lagi Berita keempat, elektabilitas Ganjar Pranowo melampaui Prabu Subianto dan Anies Baswedan Sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 versi survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRC Dalam simulasi tertutup, Ganjar berada di posisi pertama dengan elektabilitas mencapai 39,2% Prabowo sebesar 32,1% dan Anies Baswedan sebesar 19,7% Dukungan pada Ganjar mengalami peningkatan yang pesat dalam 2 tahun terakhir Yakni sejak Mei 2021 hingga Mei 2023 Berita ketiga, Habib Bahar Bin Smith ditembak orang tidak dikenal di jalan dekat pusat pengembangan SDM aparatur perhubungan di Kejamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Kuasa hukum Habib Bahar Ihwan Tuan Kota menjelaskan saat itu Habib Bahar Bin Smith sedang mengendarai mobil dari pondok pesantren menuju Jalan Raya Parung Kliennya sempat dibuntuti pengemudi mobil yang identitasnya tidak diketahui Peluru yang ditembakkan orang tidak dikenal itu mengenai perut Habib Bahar Bin Smith Berita kedua, timnas PUBG Mobile Indonesia 2 berhasil meraih medali emas SE Games 2023 di Kamboja Perjuangan Haikal Aditya dan kawan-kawan saat merebut medali emas pun pantas diacungi jempol Mereka harus menjalani pertandingan yang sangat kompetitif pada babak final yang berlangsung pada 12 hingga 14 Mei 2023 Timnas Indonesia sukses mendapatkan 5 winner-winner chicken dinner dan 105 elimination Ini dia, berita paling banyak dibaca di Genpy.co Timnas Indonesia U22 akhirnya berhasil meraih medali emas SE Games 2023 setelah mengalahkan Thailand secara dramatis Timnas Indonesia U22 berhasil menang dengan skor telak 5-2 Kemenangan diwarnai dengan hujan kartu kuning dan kartu merah di sepanjang 120 menit pertandingan Wasit mengeluarkan 4 kartu merah di mana 1 untuk Indonesia dan 3 untuk Kubut Thailand Dua pemain Timnas Indonesia U22 mendominasi top skor SE Games 2023 Setelah meraih medali emas, Pajar Fathur Rahman dan Ramadan Sananta yang masing-masing mengoleksi 5 go Selamat Timnas Indonesia Itu tadi 5 berita paling banyak dibaca di Genpy.co Baca terus Genpy.co Dan jangan lupa subscribe Youtubenya Genpy.co ya Genpy.co tau kamu banget Daaah Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.